Intro Yo what's up guys Jadi hari ini gue mau kasih tau kalian Apa yang gue biasanya lakuin Kalo di sela-sela syuting ya Lagi nge-tag Aku biasanya lakuin 2 hal 3 sih Yang pertama tidur Yang kedua main piano Yang ketiga itu olahraga Dan olahraga yang gue paling sering itu Itu boxing With my friend here His name Jeremy I don't know why gue kasih nama Tapi emang itu aja Gapapa So Gatau namanya Jeremy Pas beli langsung Random aja Gapapa So ya ini gue lagi pake Gue udah hafal Karena pake setiap hari Jadi udah tau cara pakenya Gue biasanya kalo nonjok samsaknya Samsaknya namanya Samsak Gue nonjok samsaknya itu Gapake gelf Jadi sampe bedarah Kemarin tuh Bedarah-darah aku kemarin tuh tangannya Uh itu sakit banget Jadi Arno gue lakuinnya tuh Biar tangan gue lebih Kuat aja sih Emang harusnya pake protection Tapi Gak usah lah Sekali-sekali It's okay So ya So ya So ya Ya kalo pertama kali Tadi coba Terus pake Ya kalo pertama kali Maha iya So And the next one Memang ini agak berantakan Biasanya aku pake langsung Lempar Jadinya 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 emang ada ininya ya Ada salah Apa? Ngelingkirinnya gak salah Kau Oh ada itunya Ada triknya Kalo gak salah Tangannya bisa Pas nonjok Aku ini diajarin sama coach aku ini dulu Di muay thai Aku biasanya muay thai Tapi Kalo sendiri Biasanya aku cuma boxing aja Itu bedanya muay thai itu Yang gampang Muay thai pake kaki Boxing cuma tangan doang Gampangnya itu Sama kayak kickboxing lah Dan stance nya Kuda kudanya agak beda So ini kalian harus Apa sih Masuk ke dalam jari-jari juga Biar safe Ada caranya Ini harus latihan dulu Dulu gak bisa dulu Tapi Harus hafalin Semuanya beda Ada yang Atasnya yang di tebelin Ada yang ininya Aku lebih ke ini sih Tebelnya Ya lebih tebel Ada yang co-boxing itu disini Tebelnya Jadi mereka tambahin-tambahin Baru mereka lingkarin Tapi aku gak tau caranya Dan ini kayaknya cuma 2 meter Ada yang 4 meter Itu yang baru bisa tuh Tebel banget Ada tuh Cunggilan Enggak Enggak pernah Ya Yes Belum 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 So yes See So yes Jadi Ini gue udah pake Hand wrap nya Pake bahasa inggrisnya Boleh dikit Aku pake hand wrap nya Dan aku biasanya Setiap hari tuh I'm shadow boxing Shadow boxing itu artinya Kamu ngebayangin Musuh kamu depan kamu Kamu bayangin Kamu nonyok-nonyok Enggin Itu namanya shadow boxing Jadi Ini musuh aku Tuh Hafalin Aku takut ini jatuh Tapi itu lah Itu namanya shadow boxing lah So yes Now Gue mau tunjukin kalian This is my glove Ini dari Kecil Sampai udah rusak-rusak tuh Dari dulu Ini pertama kali aku latin Muaytnya aku pake glove ini Emang enak aja gitu Itu my favorite glove So ya Gue aku dari kecil Pengen banget sama kayak Muhammad Ali Karena boxer kesukaan gue tuh Muhammad Ali Kenapa gue sih Dari luar rata Kenapa kok suksesnya kamu paling suksesnya? Because Mungkin gue gak bakal jadi profesional Petinju ya Mungkin gak Cuman yang penting Pertama itu Bagus untuk shooting Karena tau basicnya Dan aku harus masih banyak Aku harus belajar muaytai Karate Silat Biar kalau shooting Semuanya bisa Tapi aku lebih prefer boxing Because itu lebih Style aku Daripada Yang kebanyakan Aku tinggal Pak gitu Selesaikan Jadi aku lebih ke boxing So yeah This is my glove Sarun tinju Aku gak berani Apa Gue belum berani untuk sparring Pernah Kalah Karena belum jago Jadi gak pernah Karena muka sekali Langsung gak mau lagi Gak mau sparring lagi Tapi gak apa-apa So Thank you guys udah nonton Aku mau Latiin dikit-dikitnya Gak apa-apa ya Jadi Aku mau kasih tau kalian Beberapa Gaya-gaya gitu Yang aku biasa lakuin So yes Buka dulu Buka dong Biar gak jatok Biar gak jatok Romatis banget Itu Namanya Jeremy Sebelum aku Sebelum aku Lakuin Pelatihan Aku plug dulu Jeremy-nya Sorry bro Okay Baru I do this Jadi Pertama Kuda-kudanya itu Kalau boxing Itu ini Eye level Harus di bawah mata Dan harus Gak harus nempel Tapi Ini gue lagi translate ke bahasa Inggris dulu Depan dari Inggris ke Indonesia Jadi agak Gak masuk akal Maaf ya Jadi eye level Harus Ini mata Harus And your feet Itu kayak L gitu Agak L Itu lebih ini buat Muay Thai sih Dan aku lagi boxing ya Jadi Yang penting gini Not straight But more Ke bawah Dan Apa sih namanya shoulder Your shoulder Agak ke dalam dikit Jadi kalau ada yang nonjok Itu Namanya left right Jadi kalau ada yang nonjok Aku langsung Kedalam Tapi mata selalu ke langsung One Two Kenapa aku sering banget pakai left right Karena itu paling gampang untuk Counter So it's like this Dia nonjok Langsung Just like this Okay Lagi fighting Lihat Step Langsung Step Step Langsung Go left right One Step Step itu lebih buat pelan-pelan Buat mengganggu One Two Okay I'm going to the side So yes Gue berhenti karena sakit banget Ada lukanya Tapi ya Itu But yes Kenapa gak sengaja Lengkap Teman sakit lagi Kita kadang-kadang Kalau ada coach datang Kita suka Apa sih namanya Kayak Sparring Kecil-kecilan Jadi itu namanya Shoulder Weak Kita bilang shoulder touch Jadi Itu kayak sparring Kamu Kayak fighting Cuman boleh pegang Ini Tahu sama Apa sih Nah ya Ini Betul Jadi Kamu fighting Tapi kamu Pegang itunya Nah gara-gara Gaksang aja Kebawah Emosi Kenapa ini Kencang Wah Parah Kadang-kadang Gepu emosi Tapi itu seru banget Aku sama Varel Sering banget Main shoulder Jadi Pegang Lepak Jadi seru Yes Oke guys Thank you guys so much Udah nonton hari ini Mungkin next time Aku bisa main film Untuk kalian So that's fun Jangan lupa like Share, comment, dan subscribe Maafin kalau Cara gue kasih tau Yang agak gak jelas Karena kan translate dulu So But Semoga kalian ngerti Dan see you guys next time Buh-bye